Selebgram Ratu Entok ditangkap buntut kasus Yesus potong rambut Selebgram Kota Medan, Ratu Entok ditangkap polda sumut di kediamannya di kawasan kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatra Utara Atas dugaan penistaan agama, penangkapan dilakukan pada Selasa sore, tanggal 8 Oktober tahun 2024 Dugaan penistaan agama dilakukan oleh Ratu Entok buntut dari postingannya di media sosial yang menyinggung umat Nasrani Polisi menyebut alasan tersangka membuat postingan itu karena membalas netizen yang menyuruh tersangka memotong rambut Dalam video tersebut, Ratu Entok dinilai berbicara tidak pantas seolah berbicara dengan foto Yesus Akibatnya, hal itu dianggap menyinggung umat Nasrani dan meresahkan sehingga warganet mendesak agar kepolisian menangkap Selebgram tersebut